Jin Mao memantul seperti pil bintang, tidak meninggalkan jejak, hanya menyisakan ekor cahaya kemasan kemanapun ia melewatinya. Setiap pasang surut memberikan pukulan berat bagi Jiang Chen. Jiang Chen menemukan bahwa menginjak bintang tidak dapat 100% menghindari serangan lawan. Kedua badan Dharma terus melindungi saya, dan luka di tubuh saya menjadi semakin serius. Suatu ketika, Jin Mao tiba-tiba menjadi kejam dan mengubah targetnya. Pil emas yang dia ubah tiba-tiba menembus dada tubuh Jiang Chen. Ada celah di dada, dan bahkan tubuh dewa tidak dapat menyelamatkannya, dan tubuh Dharma segera bubar. Adapun baju besi tak terlihat yang dibentuk oleh kekuatan ilahi penciptaan, itu juga hancur pada saat itu. Karena tidak terlihat, tidak ada orang lain yang menyadari keberadaan baju besi yang tidak terlihat tersebut. Inilah yang terjadi saat kamu menantang dewa. Dharma kaya memiliki 100% kekuatan dewa aslinya. Dharma kaya dibasmi dengan begitu mudah, yang berarti situasi tubuh utama tidak jauh lebih baik. Dewa tim Spitfire sepenuhnya fokus, menunggu untuk menyelamatkan Jiang Chen. Kali ini, Jin Mao melancarkan serangan lagi. Dia bergegas menuju Jiang Chen seperti kilat. Aku menghunus pedangku lagi, dan kedua sisi bertabrakan. Secara logika, lengan Jiang Chen dan dirinya sendiri akan terluka karena guncangan tersebut, dan Jin Mao akan terpental. Namun kali ini, meski Jiang Chen terluka, Jin Mao tidak terpental. Pembunuhan tahap kedua, ketika orang-orang melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Yang disebut pembunuhan tahap kedua bukanlah trik sulap atau kekuatan magis, melainkan teknik bertarung. Pukulan pertama digunakan untuk mendekat, dan pukulan kedua digunakan untuk menghabisi musuh yang disebut double kill. Kesulitannya terletak pada kekuatan pukulan pertama. Dan kedua kalinya menguasai waktu. Jin Mao melakukan segalanya dengan sempurna. Saat Jin Mao meledak di depannya, pedang fajar hampir mengenai tangannya, dan cahaya kemasan bahkan mencoba menembus dadanya. Xiao Fang, Jiang Chen tidak ingin menyianyikan kesempatan untuk mati di sini. Mendengar panggilannya, Xiao Fang mengambil alipedang ilahi, memungkinkan Jiang Chen mengendalikan alam peri pedang. Sebelum Jin Guang menghabisinya, energi pedang melonjak, dan energi pedang yang kuat berubah menjadi gangki, yang memantulkan Jin Mao. Apa, dia masih menyembunyikan kekuatannya? Mustahil. Semua orang mengira Jian Jiu adalah batas Jiang Chen, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia masih memiliki keterampilan ini. Jin Mao akhirnya muncul, dan orang-orang mendapati wajahnya berubah warna menjadi hati nangui dan tangannya sedikit gemetar. Separuh waktu telah berlalu, tanda-tanda ini semua disebabkan oleh pil hidup dan mati, dan juga mengingatkan orang-orang bahwa Jiang Chen telah bertahan selama lebih dari setengahnya. Kemunculan Jin Mao hanya untuk mengatur nafasnya, dan mengaktifkan pembunuhan tahap kedua menghabiskan banyak uang. Waktu yang dibeli oleh pil hidup dan mati tidak akan terbuang sia-sia untuk berbicara. Bintang itu melompati bulan. Pada titik ini, Jin Mao tidak bisa lagi menyembunyikan apapun dan langsung meluncurkan senjata pembunuhnya. Masih cepat, dan cukup tajam untuk mengabaikan pertahanan. Kali ini, dia tidak langsung menuju wujud aslinya. Badan Dharma kedua terbasmi oleh pukulan paling kuat ini tanpa ketegangan apapun. Hanya tubuh utama yang tersisa untuk memasuki kondisi pedang abadi, auranya sangat berubah, dan energi pedangnya melonjak. Jika Jin Mao tidak menindaklanjuti jurus pamungkasnya, orang-orang pasti mengira tidak ada ketegangan mengenai hasilnya. Sungguh berbahaya melawan Tuhan, meninggalnya kedua Dharma kaya ini cukup menggemparkan masyarakat. Saya khawatir dewa yang sekarang akan mendapat masalah. Di sana, Jin Mao melenyapkan dua badan Dharma dan mengunci Jiang Chen, kekuatannya sendiri mendidih hingga ekstrim. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Jiang Chen. Teknik pedang jepretan keabadian jepretan. Jiang Chen menggunakan ranah pedang abadi untuk menampilkan teknik pedang instan yang ditingkatkan. Waktu seolah berhenti, dan segala sesuatu di sekitarnya bergerak lambat. Satu-satunya pengecualian adalah Jin Mao. Dalam keadaan abadi dalam sekejap, kecepatannya masih bisa dikatakan berlari kencang. Namun, dia tetap melambat sehingga Jiang Chen bisa melihat dengan jelas. Ternyata serangan tajam Jin Mao karena taringnya. Rahasia Senfa bukanlah berjalan lurus dan cepat. Ini lebih seperti seekor tikus yang memisahkani, memisahkani di bawah tanah dan muncul kembali di tempat lain. Cahaya kemasan yang lewat hanyalah tipuan yang menyilaukan, membuat orang salah mengira bahwa kecepatan Jin Mao telah mencapai level ini. Bang-bang-bang, di mata orang luar, tidak ada keadaan pikiran abadi dalam sekejap, jadi di mata mereka, kecepatan Jiang Chen jauh lebih cepat. Tidak peduli Jin Mao terus mengulangi pembunuhan tahap kedua atau bahkan pembunuhan tahap ketiga, Jiang Chen terus menangkap pedang di tangannya. Dalam sekejap, ratusan pukulan telah usai. Jiang Chen menahan pukulan terkuat ini. Jin Mao muncul lagi, dan kali ini, dia terlihat lebih buruk. Efek dari pil hidup dan mati akan segera hilang, dan tubuhnya seperti tanah retak. Tiba-tiba, dengan ekspresi yang sangat enggan, Jin Mao melancarkan serangan lagi. Tapi kali ini, dia tidak memilih Jiang Chen. Tapi empat istri Jiang Chen. Beraninya kamu. Jiang Chen terkejut dan marah, jantungnya hampir meledak, dan dia meninggal secepat mungkin. Namun, Jin Mao memiliki keunggulan jarak, dan Jiang Chen tidak bisa tiba tepat waktu. Xiao Ruo dan wanita lainnya bukanlah tandingan dewa. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan rasa takut, apalagi perlawanan. Jiang Chen meraung dan menggunakan gerakan pedangnya dengan putus asa. Seolah bendungan jebol, listrik melonjak, membuat kecepatan Jiang Chen meningkat beberapa kali lipat. Sebelum Xiao Ruo hendak dibunuh, pedang fajar mememisahkan kepala Jin Mao. Darah yang muncrat hampir menimpa Xiao Ruo dan gadis-gadis lain, yang menunjukkan betapa berbahayanya itu sekarang. Jiang Chen terengah-engah. Serangan pedang barusan lebih cepat dari tebasan busur petir, lebih cepat dari pedang Feng Hua yang tiada taraf, dan lebih cepat dari ledakan emas. Seolah-olah bagian tubuh tertentu telah dibuka agar bisa menggunakan pedang ini. Jiang Chen tidak punya waktu untuk memisahkannya lebih dalam, dan dia merasa lega saat melihat istrinya aman dan sehat. Dibandingkan dengan naik turunnya suasana hatinya, hati orang lain hampir berhenti. Hasil yang tiba-tiba dan serangan pedang terakhir sungguh menakutkan. Para pejuang suku tikus bintang merasa dunia berputar di depan mata mereka, dan mereka hampir pingsan dan jatuh ke tanah. Kehilangan dewa adalah pukulan telak bagi mereka. Di masa depan, mereka akan berada di posisi terbawah klan Ibel Bintang 12. Untungnya, mereka tidak perlu khawatir terlalu lama, karena Jiang Chen memutuskan untuk menghancurkan klan setan bintang agar tidak ada dasar. Jiang Chen mengizinkan prajurit Ibel Bintang ini pergi dan memberitahu klan Ibel Bintang tentang hal ini. Ketuhanan tingkat kedua adalah batasku. Pada saat yang sama, Jiang Chen menyadari hal ini. Tidak, itu hanya batas sebelumnya. Tiba-tiba Downsword Spirit berkata. Oh, Jiang Chen sedikit penasaran dengan apa yang dia maksud. Apakah kamu tidak penasaran dengan apa yang terjadi ledakan terakhir? Roh Pedang Fajar memberitahunya fakta yang mencengangkan. Artinya, dalam pertempuran tadi, Roh Pedang Fajar sama sekali tidak mendominasi alam abadi pedang. Sebenarnya, saya sudah berhenti menjadi pembawa acara sejak keempat kalinya. Anda melakukannya sendiri setiap saat. Anda hanya belum menyadarinya, dan saya tidak bisa memberi tahu Anda. Sampai saat itu, kamu benar-benar mengambil langkah ini. Jadi kamu berada di alam pedang abadi kapan saja dan di mana saja. Berita ini mengejutkan Jiang Chen. Tapi ketika aku memikirkannya, ini memang sudah diduga. Saya adalah pendekar pedang setengah langkah sebelumnya karena pedang abadi dao terlalu dalam dan mendalam, dan saya perlu mencernanya dengan hati-hati sampai saatnya tiba. Tidak perlu menahan tenaga untuk terburu-buru maju, suatu saat akan tercapai secara halus. Saya hanya tidak menyangka hal itu telah tercapai, tetapi Jiang Chen sendiri tidak mengetahuinya. Menghabisi Jin Mao pasti akan menyemangati masyarakat dunia Suan Huang. Sejauh yang mereka tahu, tidak banyak dewa di klan Setan Bintang. Dewa tingkat kedua bisa dikatakan sebagai tulang punggung. Jiang Chen memiliki kemampuan menghabisi, yang berarti bukan tidak mungkin bertarung melawan Star Demon Clan. Ayah, kamu telah melakukan kesalahan besar. Liu Yipuli dari keterkejutannya dan tersenyum pahit. Dia membantu Jiang Chen dengan sepenuh hati. Selain membalas kebaikannya, dia juga optimis dengan prospek Jiang Chen. Awalnya semuanya berjalan lancar, Jiang Chen sangat baik padanya, tetapi setelah apa yang mereka berdua alami di alam empat sudut, ini tidak mudah. Namun di saat-saat terakhir, ayah saya dan para tetua keluarga ikut campur dan ingin mendapatkan lebih banyak manfaat. Dari sudut pandang keluarga, bukan tidak mungkin Liu Yipuli bisa memahaminya. Jadi, dia memutuskan untuk mencobanya lagi nanti. Pada saat ini, Jiang Chen menganggup ke arah Xiao Ruo dan gadis-gadis lainnya dengan ekspresi penuh tekat. Xiao Ruo adalah orang pertama yang bereaksi. Setelah perjuangan singkat, matanya penuh semangat. Sebagai wanita yang paling mengenal Jiang Chen, Xiao Ruo tahu bahwa Jiang Chen berencana untuk bangkit dari abu. Dia akan pergi ke tempat legiun klan setan bintang berbaris dan menghabisi sampai akhir hayatnya. Ini baru permulaan, jangan terlalu senang, kembali dan bersiaplah. Xiao Ruo berteriak kepada orang-orang di dunia Suanhuang. Di sisi lain, Tianyin juga meminta orang-orang di kuil untuk kembali. Bukan tidak ada harapan bahwa Jiang Chen bisa menghabisi dewa penguasa. Tapi klan tikus bintang tampaknya yang paling lemah di antara 12 klan. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Setidaknya itu membuktikan bahwa Jiang Chen tidak bodoh. Dia mungkin punya kartu truf lain. Orang-orang di kuil sedang berdiskusi secara diam-diam. Jiang Chen memandang sekelompok orang dengan semangat rendah ini, dan sebuah ide muncul di benaknya. Tapi belum bisa dilaksanakan, kita harus menunggu sampai semuanya selesai. Kembali dulu, Jiang Chen mendatangi kerabatnya dan kembali ke domain Tianyu. Kali ini, dia memberitahu Green Demon, Black Dragon dan orang tuanya tentang keputusannya agar mereka bisa siap mental. Bagaimana jika aku tidak bisa dibangkitkan? Ia akan menyenangkan jika dia mati total. King Mo dan Hei Long mengungkapkan keprihatinannya, seperti yang dilakukan Xiao Ruo dan gadis-gadis lainnya pada awalnya. Namun, sebagai ibu Jiang Chen, Gao Yue merasa lega, darah asli Tian Feng sama sekali bukan reputasi yang sia-sia. Gao Yue yang berasal dari keluarga Gao juga memiliki warisan Tian Feng dan percaya pada kekuatan keluarga. Jika kamu ingin melakukannya, lakukan saja. Jiang Qingyu menyatakan dukungannya. Tapi yang terbaik adalah tidak muncul tiga tahun setelah kebangkitan seperti terakhir kali. Jiang Chen berkata bahwa situasi itu tidak akan terjadi. Terakhir kali dia terlahir kembali dari abu, tidak butuh waktu tiga tahun untuk mengintegrasikan Tao, iblis, dan Buddha ke dalam pikirannya. Keesokan harinya, sebelum badan Dharma dapat dipanggil kembali, Jiang Chen berkeliaran di dunia hitam dan kuning. Pembunuhannya terhadap Jin Mao telah membuat dunia Xuan Huang mendidih. Ini berarti ada satu dewa lagi di dunia Xuan Huang. Orang-orang di dunia Xuan Huang percaya bahwa Jiang Chen akan segera menjadi leluhur para dewa. Jiang Chen, sebagai orang yang terlibat, tidak begitu optimis. Segera, dia pergi menemui Duan Yun dan Lin Yue Ru, dua teman dekat. Keduanya telah membuat kemajuan besar dan dianggap sebagai orang teratas di dunia Xuan Huang, dan mereka mengejar Jiang Chen. Ayo, jangan muncul di hadapanku. Duan Yun melihat penguasa dunia di depannya dan berkata dengan marah saya akhirnya mencapai puncak kaisar ilahi dan membuat terobosan besar dalam cara menghabisi ilmu pedang, tetapi Anda, monster, terlalu sulit dipercaya untuk mencapainya, tahta dewa dalam satu langkah. Saudara Chen, Anda baru meninggalkan dunia Xuan Huang pada masa awal kaisar ilahi. Dalam dua tahun, apakah langit berbintang ini benar-benar bagus? Lin Yue Ru bertanya dengan rasa ingin tahu. Langit berbintang itu seperti hutan yang penuh bahaya. Ini adalah dunia kanibalisme. Jika Anda tidak cukup beruntung, Anda akan mati kapan saja. Jiang Chen dengan sungguh-sungguh berkata tetapi dengan tingkat kultifasi Anda, Anda harus keluar dan bertualang, dan menunggu sampai saya berurusan dengan klan monster bintang. Om, keduanya masih sangat percaya padanya. Dunia mungkin menganggap Jiang Chen gila, tetapi Duan Yun dan Lin Yue Ru pasti akan menganggap dunia ini bodoh. Sebelum mengucapkan selamat tinggal, Jiang Chen berkata kalian berdua berkumpul sepanjang hari, menurutku hal-hal baik akan segera terjadi. Menghadapi godaannya, Duan Yun menghela nafas panjang. Saudara Chen, apa yang kamu bicarakan? Lin Yue Ru menghentakkan kakinya dan pergi dengan marah. Aku hanya ingin memujimu karena pintar. Duan Yun memutar matanya ke arahnya dan berkata Yue Ru memanggilmu kakak, tapi kamu benar-benar memperlakukan dia sebagai adikmu. Kamu mengerti niatnya dan masih ingin menjodohkan kita. Ini menjijikkan, tahu. Jiang Chen tidak membantah, melihat punggung Lin Yue Ru, dia khawatir. Yue Ru sangat mabuk di hari pernikahanmu. Apakah kamu benar-benar berencana menikah hanya dengan empat orang dalam hidupmu? Duan Yun membalikan badannya dan berkata sambil tersenyum buruk kamu sebenarnya bisa memastikan hubunganmu dengan Yue Ru secara pribadi. Menurutku Yue Ru akan sangat bahagia. Anda, Jiang Chen memandangnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata jika Anda tidak dapat memberikan masa depan kepada orang lain, Anda tidak dapat meminta hadiah dari seseorang. Barabala, hal yang sama lagi. Jiang Chen, terkadang aku bertanya-tanya apakah jiwamu telah hidup puluhan ribu tahun? Kamu hanya berusaha untuk kesempurnaan dalam segala hal, tidak menyakiti orang lain, dan hidup sendiri. Menurutku kamu ingin untuk menjadi abadi. Duan Yun memiliki pandangan dunia yang sangat berbeda darinya. Dia menangkupkan tangan di belakang kepalanya dan berkata dengan santai hidup bukanlah tentang memurnikan ramuan atau menyempurnakan senjata. Itu tidak memerlukan perhitungan yang rumit. Kecelakaan dan penyesalan adalah yang paling nyata. Jiang Chen tersenyum, kata-kata tersebut memang sesuai dengan karakter kakaknya. Oke, aku akan terus bekerja keras. Duan Yun menepuk pundaknya, berbalik dan pergi tanpa berpikir untuk membujuknya. Kecelakaan dan penyesalan. Namun, yang tidak diketahui Duan Yun adalah Jiang Chen bergumam dan tergerak oleh kata-katanya yang biasa-biasa saja. Karena dia menemukan bahwa setelah mendengar kata-kata Duan Yun, hatinya terasa seperti akan meledak. Sejak saat itu, dia mengalihkan pandangannya ke selatan, tempat semuanya dimulai. Dengan pemikiran di benaknya, Jiang Chen datang ke Gunung Siwanda. Apa yang dulunya seratus ribu gunung di alam api kini menjadi bagian dari dunia yang utuh. Jiang Chen terkejut saat mengetahui bahwa tempat ini telah menjadi dojo dan tempat berkumpulnya Feng Yun. Alasannya adalah Jiang Chen bangkit di sini, berjalan keluar pegunungan dari sini, dan mengguncang dunia. Tetapi Jiang Chen tidak datang ke pegunungan, dia terbang melintasi pegunungan dan tiba di sebuah ibu kota, di mana kesadaran spiritualnya menyebar ke seluruh negeri. Segera, dia menemukan orang yang dia cari di pegunungan Tian Shen yang dulunya milik Sekte Tiandao. Dia jatuh dari langit dan mendarat di depan lawannya. Setelah melihatnya dengan jelas, tubuh pria itu tiba-tiba menegang, dan wajah cantiknya penuh dengan keterkejutan. Lama tidak bertemu, Jiang Chen berkata padanya. Oke, lama tidak bertemu. Suara pihak lain bergetar, tapi di akhirnya tenang, memaksakan senyum, dan berkata selamat. Kamu mengalahkan Dewa Tuhan, kamu tidak jauh dari menaklukkan langit berbintang, kan? Kamu akan beruntung jika tidak dibasmi oleh klan setan bintang. Jiang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Kamu hanya bisa mengatakan ini kepadaku, tapi jangan mengatakannya di luar, jika tidak, moral dunia akan rendah. Wanita itu tersenyum dan berkata, apakah Anda datang menemui saya secara khusus? Ya, Tuan Putri, Jiang Chen berkata dengan serius kamu adalah wanita pertama yang meninggalkan jejak dalam hidupku. Benarkah? Itu benar-benar suatu kehormatan bagiku. Di langit berbintang, legiun suku setan bintang begitu besar sehingga menarik banyak perhatian. Semua kekuatan tempur dari 12 bintang setan dikerahkan, dan ada ratusan kapal perang besar, belum lagi kapal perang kecil dan menengah. Mereka berbaris, dan semua rute di langit berbintang terisi. Kapal perang yang bertemu langsung panik dan bersembunyi secepat mungkin. Merasakan aura dingin legiun, orang-orang mulai bersimpati dengan target suku setan bintang. Di daerah terpencil ini, setelah memprovokasi lawan yang kuat seperti klan setan bintang, menghadapi formasi seperti itu, mereka hampir putus asa. Di kapal perang besar di depan legiun dikumpulkan kekuatan tempur terkuat dari suku setan bintang. Raja Ibel Bintang 12 dan asisten tangan kanan mereka berkumpul untuk mendiskusikan berita yang baru saja mereka terima. Berengsek, Star Rat King adalah yang tertipis di antara 12 Star Demon King dan memiliki aura terlemah. Tapi sekarang, kemarahannya lebih besar dari siapapun. Pasalnya, satu-satunya dewa militer suku tikus bintang terbunuh. Hanya ada satu dewa yang tersisa di klan ini, Raja Iblis. Sulit untuk bernyanyi sendirian, dan nasib masa depan klan Star Rat dapat diramalkan. Raja Ibel Bintang lainnya tampak marah dan bersimpati, tetapi masih ada sedikit rasa tidak senonoh di hati mereka. Selain itu, mereka agak sulit dipercaya. Apa kamu yakin? Mereka meminta prajurit klan tikus bintang yang kembali untuk memberi tahu berita tersebut. Setelah menerima jawaban yang benar-benar-benar, ketiga Raja, Star Tiger, Star Wolf, dan Star Bear, bereaksi paling keras. Hanya butuh empat tahun lebih sedikit sebelum saya berkonflik dengan Jiang Chen dan mengembangkan kebencian. Dia melompat dari kaisar dewa ke dewa penguasa. Kecepatan macam apa ini? Orang ini memiliki darah klan Tusan dan klan dewa kuno. Tidak aneh memiliki kecepatan seperti itu. Mereka mendiskusikan perubahan kekuatan Jiang Chen dan sangat terkejut karenanya. Ini juga membuktikan bahwa keputusan kami benar. Tiba-tiba, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Raja Ibel Bintang saling memandang dan mengangguk setuju. Keluar dengan kekuatan penuh dan memeras semua harapan, ini sangat tidak pantas untuk klan setan bintang, yang selalu diuntungkan. Namun, yang memaksa mereka melakukan ini adalah dunia Suan Huang menjadi semakin kuat. Sejak dunia dipulihkan ke dunia yang utuh, butuh waktu kurang dari 10 tahun untuk segera mengejar dan melampaui klan bintang Iblis. Di dunia misterius, kekuatan kuil tidak bisa diabaikan. Ditambah dengan kebencian antara klan setan bintang dan kuil enam jalan. Akibatnya, klan setan bintang memutuskan untuk tidak berpikir terlalu banyak dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membentuk kereta yang tak terkalahkan dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Pertumbuhan Jiang Chen membuktikan kebenaran tindakan mereka. Jika tidak, dalam beberapa tahun, dunia Suan Huang akan menyerang klan setan bintang. Sekarang klan bintang Iblis menyesal tidak membuat keputusan lebih awal. Tiba-tiba, Raja Iblis Bintang 12 memikirkan sesuatu dan meminta yang lain pergi, hanya menyisakan seorang pria dan wanita muda. Pria dan wanita ini bukan dari klan bintang Iblis, tetapi dari klan manusia. Meng Wuchang, gadis pirang itu, apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan? Bintang Serigala Raja bertanya, pasangan ini adalah Meng Wuchang dan Meng Yacang. Saya pernah bertemu Jiang Chen di grup mercenari Zheng Shen. Sister Meng Yacang mengajarkan ilmu pedang Xiao Ying. Belakangan, justru karena itulah dia dan Jiang Chen punya dendam. Hasilnya kedua tuan itu akhirnya mati karena Jiang Chen. Kedua bersaudara itu berlari ke Sui Hustar dan kehilangan kontak dengan Jiang Chen sejak saat itu. Namun, kedua bersaudara itu tidak pernah melupakan kebencian mereka. Mengandalkan pemahamannya tentang Sakura, dia terlibat dengan klan bintang Iblis. Dengan bantuan mereka, ayah angkat Xiao Ying, Raja Ye, ditangkap. Pada saat ini, Meng Wuchang benar-benar berbeda dari gambaran tuan muda sebelumnya. Ekspresinya dingin, dan keindahan alisnya sudah tidak ada lagi. Dia berkata dengan dingin Xiao Ying adalah murid Jiang Chen. Dia pergi ke Jiang Chen untuk meminta bantuan sebelumnya. Sekarang setelah Jiang Chen kembali, dia pasti berada di dunia Suan Huang. Mendengar ini, Raja Iblis Bintang saling memandang. Bagaimana menurutmu, salah satu dari mereka ingin berbicara? Jangan membicarakan dia tanpa konfirmasi. Namun, dia dengan cepat dihentikan oleh Raja Iblis Bintang lainnya. Oleh karena itu, topik Sakura tidak lagi dilanjutkan, dan mereka terus menganalisis kekuatan dunia Suan Huang. Kecuali Jiang Chen dan kemungkinan bala bantuan, tidak ada yang perlu ditakutkan dari orang lain. Mereka dengan cepat mencapai konsensus. Di dunia Suan Huang, Jiang Chen meninggalkan dinasti Daxia dan kembali ke domain Tianyu. Memikirkan tentang pertemuan tadi, Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuh dadanya. Perubahan aneh terjadi dalam pikirannya. Ini bukanlah realisasi sesuatu dalam hidup, melainkan tanda terobosan kekuatan mental. Kekuatan pikiran mewakili kemungkinan tanpa batas, lakukan apapun yang Anda inginkan. Jiang Chen hampir membiarkan dirinya menjadi belenggu pikirannya. Jika bukan karena beberapa kata Duan Yun, bahkan jika dia terlahir kembali dari abu, dia mungkin tidak dapat menerobos dengan kekuatan mentalnya. Sekarang, belum tentu demikian. Kembali ke domain Tianyu, Jiang Chen mengetahui bahwa legion suku setan bintang akan melewati dunia enam dewa, dan dia juga tahu sudah waktunya untuk berangkat. Sebelum berangkat, dia ingin bertemu anaknya lagi. Kembali ke halaman selatan lagi, Jiang Chen melihat sekilas bahwa Jiang Mingxin sedang memegang janggut putih seorang kakek tua. Meskipun lelaki tua itu tersenyum ramah, dia terlihat sedikit keterlaluan. Mingxin, jangan main-main, kata Jiang Chen. Ah, tuan muda, tidak apa-apa, tidak apa-apa, saya tidak merasa sakit hati, saya tidak merasa sakit hati. Ketika lelaki tua itu melihat Jiang Chen jatuh dari langit, dia sangat ketakutan sehingga dia segera menurunkan Jiang Mingxin. Mingxin berlari ke arah Jiang Chen dan memeluk pahanya. Tuan tua, Anda sangat asing. Jiang Chen menggendong putrinya dan memandangnya dengan santai. Tuan, panggil saja saya Paman Fu. Berkat kebaikan nyonya, saya punya kesempatan untuk bertahan hidup. Paman Fu berperilaku sangat rendah hati. Um, ketika Jiang Chen mengetahui bahwa dia adalah petugas kebersihan baru, dia tidak terlalu memperhatikannya, dan pergi menemui ibunya sambil menggendong putrinya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Jiang Chen, dan dia membeku, ekspresinya penuh keterkejutan. Um, kapan kamu datang ke rumahku? Jiang Chen menelan ludahnya dan bertanya pada Paman Fu. Jika dia mengingatnya dengan benar, Jiuxiao memberitahunya bahwa salah satu dari dua leluhur dewa dunia Suan Huang sedang menunjukkan halaman itu kepada orang lain. Dia tidak bertanya lebih jauh saat itu, dan Jiuxiao tidak mau mengatakan apapun. Sekarang sepertinya kompleks ini mengacu pada rumah saya sendiri. Paman Fu terkejut karena dia menanyakan hal ini. Ketika dia melihat cahaya di mata Jiang Chen, dia tidak lagi menyembunyikannya. Bisakah Anda memahami saya? Tanya Forbes. Suara dan ekspresinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Belum lagi rendah hati, Jiang Chen merasa seperti sedang menghadapi lubang hitam. Paman Fu tidak mengerti bagaimana dia, sebagai leluhur dewa, dikenali oleh Jiang Chen. Dia tidak menyangka bahwa Jiang Chen dapat berkomunikasi langsung dengan roh dunia. Saya memiliki mata yang tidak biasa. Jiang Chen menunjuk ke matanya, berbohong tanpa mengubah ekspresinya. Kau muda saat ini menjadi semakin rumit. Fubo berkata dengan penuh arti jadi, apa yang kamu inginkan dari mengungkapkan identitasku? Saya, saya belum memikirkannya, kata Jiang Chen. Reaksi Fubo saat mendengar ini tak terlukiskan. Ahem, aku ingin tahu lebih banyak apa yang senior lakukan di depan pintuku. Jiang Chen menghilangkan rasa malunya. Nenek moyang dewa yang dapat menghancurkan keluarga Jiang dan menghancurkan wilayah Tianyu hanya dengan satu gerakan. Memikirkannya saja sudah membuat Anda merasa sangat tidak berdaya. Nenek moyang dewa ini sama seperti manusia biasa yang takut akan bencana alam dan tidak mampu melawan, sehingga hanya bisa berdoa kepada dewa dan menyembah Buddha. Fubo menunjukkan senyuman penuh arti. Kamu adalah orang paling aneh yang pernah kutemui, katanya. Tidak mudah bagi leluhur ilahi yang telah hidup selama ribuan tahun dan bertemu banyak orang untuk mengatakan hal seperti itu kepada Jiang Chen. Saya tidak punya niat buruk terhadap Anda atau bahkan dunia Xuanhuang. Kamu hanya perlu tahu ini saja, itu sudah cukup, kata Fubo. Jiang Chen ragu-ragu untuk berbicara, dia mengerti mengapa Paman Fu bereaksi seperti ini. Dia mengungkapkan identitas pihak lain, membuat situasi menjadi sangat canggung. Dia mencoba menakut-nakuti ular itu, tetapi ular itu tidak membuat ular itu takut, malah ular itu datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Menghadapi ular berbisa yang dengan mudahnya merenggut nyawanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Jiang Chen tidak mengetahui hal ini, dan tidak mungkin baginya untuk berpura-pura tidak melihatnya. Senior, apakah kamu bermaksud untuk terus tinggal di kampus selatan? Jiang Chen bertanya ragu-ragu. Apa, apa menurutmu aku terlalu tua untuk mengurus rumah? Fubo bertanya sambil tersenyum. Jiang Chen menggelengkan kepalanya, belum lagi menjaga rumah dan halaman, dengan pihak lain di sini, bahkan IBL dan Monster tidak bisa mendekatinya. Masa hidup saya ribuan tahun. Jangan berpikir untuk berkomunikasi dengan saya dalam satu hari atau satu minggu. Tahun hanyalah hari bagi orang lain. Fubo berkata kamu sebaiknya berkonsentrasi melakukan urusanmu sendiri. Dia tidak menjelaskan atau menceritakan apapun karena dia tidak perlu. Bagus. Jiang Chen tidak bertanya lagi dan kembali ke halaman sambil menggendong mingsin, merasa campur aduk. Pada akhirnya, dia tidak memberitahu siapapun tentang Faubert. Setelah menerima berita tentang legion klan Monster Bintang lagi, Jiang Chen memutuskan untuk berangkat. Dia bertindak diam-diam sehingga tidak ada seorang pun di dunia Xuan Huang yang mengetahuinya. Beberapa orang tetap tinggal untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan kerusuhan ketika berita kematiannya datang. Sebelum berangkat, Sakura mendatangi tuannya dengan pikiran yang dalam. Jiang Chen berjanji lagi padanya bahwa dia akan menyelamatkan Raja Ye. Saya hanya berharap guru dapat kembali dengan selamat. Sakura berbisik. Setelah kehilangan Raja Ye, dia tidak memiliki keberanian untuk kehilangan tuannya lagi. Iya, Jiang Chen menepuk bahu Xiaoying dengan keras, lalu datang ke langit berbintang dan naik ke kapal perang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Seperti yang telah disepakati sebelumnya, nama kapal perang ini tetap dreadnought. Di kapal perang, orang-orang berdiri dan menunggu lama. Aku akan mati. Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu bisakah kamu juga dilahirkan kembali dari abu. Aku akan mengambil mayatnya untukmu. Penampilan alami killing berarti dia berjaga-jaga. Jika suku setan bintang hanya menimbulkan kerusakan parah tetapi tidak menghabisimu, aku juga bisa menyerangmu dengan serangan diam-diam dan menghabisimu sepenuhnya. Ketika ingin menghabisi Jiang Chen, killing menunjukkan sedikit harapan. Hal ini membuat Jiang Chen memelototinya dan setuju untuk melepaskannya. Kapal perang itu berlayar menuju langit berbintang. Tidak ada yang menyangka bahwa kapal perang kecil dan tidak mencolok ini akan ditugaskan untuk berperang melawan pasukan klan monster bintang. Pada saat ini, pasukan klan setan bintang memasuki alam bintang kuil enam jalan. Beberapa dunia kehidupan terlibat, perang berkecamuk, dan cabang-cabang kuil dihancurkan. Ketika berita itu menyebar kembali ke dunia Suanhuang, orang-orang di kuil sangat gembira, tetapi mereka tidak berdaya. Penghancuran cabang kuil enam jalan sama sekali tidak mempengaruhi kecepatan kemajuan legion klan monster bintang. Hal ini menunjukkan adanya disparitas kekuatan antara kedua kubu. Kamu benar-benar mengira kami tidak bisa menyembuhkan kalian. Raja Ibel Bintang sangat bangga akan hal ini. Mereka memandang para tahanan di depan mereka dan mencibir. Kami tidak berurusan denganmu karena kuil enam jalanmu terlalu kecil. Itu bukan karena kami takut padamu, tapi karena kamu tidak tahu harus berbuat apa. Star Wolf King mencibir dan memerintahkan nyawa para tahanan di kuil untuk diakhiri. Tunggu sebentar. Tanpa diduga, Star King turun tangan untuk menghentikannya. Hal ini membuat Raja Ibel Bintang lainnya menjadi sangat aneh. Keganasannya tidak kalah dengan Star Tiger King. Biarkan orang-orang ini tiba di dunia Suanhuang dan kemudian basmi mereka di depan dunia. Kata-kata Raja Astrologi berikut ini juga menegaskan hal tersebut. Raja Ibel Bintang lainnya santai. Saya pikir Anda telah mengubah cara Anda dan mulai berpuasa mulai sekarang. Canda Star Tiger King Star King sangat gemuk dan terlihat kuat. Wajah Fang Zheng memancarkan aura jahat yang kejam. Perjalanan ini terlalu membosankan. Aku hanya mencari kesenangan. Kata Star King acuh tak acuh. Yang akan datang. Mendengar ini, beberapa Raja Ibel Bintang saling memandang, mengetahui bahwa kesenangan akan segera dimulai lagi. Membosankan sekali. Kata Star Wolf King dengan marah. Jelas dia juga menebak apa yang akan dikatakan Star Wolf King. Namun, Raja Astrologi tidak mengatakan apapun. Dia mengerang dan berbalik. Klan Bintang Ibel memiliki temperamen yang baik. Star Bear King berdiri dengan marah dan berkata dengan marah apa maksudmu. Bicaralah dengan jelas. Aku hanya tidak mengerti. Kalian tiga suku dikenal sebagai kekuatan tempur terkuat dari klan Setan Bintang. Mereka memprovokasi Jiang Chen beberapa tahun yang lalu, tetapi mereka masih belum bisa menyelesaikannya, sehingga bola saljunya adalah semakin besar dan besar. Raja Bintang menjawab jika Anda menyingkirkan Jiang Chen sejak dini, bukankah dunia Suanhuang akan menjadi milik kita? Raja Ibel Bintang II ini memiliki bentuk tubuh yang mirip, berdiri bersama seperti dua gunung, terutama auranya. Kamu pikir kami tidak mau? Jiang Chen hanya menyinggung sedikit orang. Bukankah orang lain bisa menghabisinya? Biarku beritahu? Anak ini berbeda jenisnya. Star Wolf King berkata ketika dia berada di dunia yang kacau, dia meminta Anda untuk mengambil tindakan. Apa yang akan Anda lakukan? Pada saat itu, Jiang Chen tidak layak menerima serangan tingkat dewa. Maksudmu menghabisi Jiang Chen ini, kamu harus lebih tinggi dari dua tingkat dewa besar untuk menyelesaikannya. Raja Xingxiang berkata dengan sinis. Yin Yang Weiki, jika kamu memiliki kemampuan, bergegaslah dan basmi Jiang Chen sekarang. Kata Raja Beruang Bintang tidak puas. Apa kesulitannya? Raja Bintang tertawa keras dan berkata dengan acu-ta'acu prajurit suku Bintang, apakah kamu takut? Ho ho ho, para prajurit elit klan Bintang berteriak. Segera setelah itu, Raja Bintang memimpin anak buahnya untuk menyerang selangkah lebih maju dari legion. Raja Ibel Bintang lainnya ingin membujuk mereka, tetapi mereka tidak berani berbicara, terutama ekspresi ketiga Raja, Serigala Bintang, Harimau Bintang, dan Beruang Bintang, jadi mereka tidak punya pilihan selain membiarkan semuanya terjadi. Saya harap tidak ada kecelakaan lagi. Beberapa orang yang lebih rasional diam-diam berpikir. Di sisi lain, Raja Bintang membawa dua dewa militernya, keduanya memiliki kekuatan dewa tingkat kedua. Termasuk Star King sendiri, dia adalah dewa tingkat empat. Ini juga yang menjadi alasan mengapa dia berani menyebut Beng Sing Bear King. Pada saat yang sama, di sebuah planet terpencil di suatu tempat di wilayah Bintang Suanhuang, sebuah kapal perang yang panjang dan besar berlabuh. Dilihat dari bentuk kapal perangnya, ini bukanlah kapal perang dari dunia hitam dan kuning. Hanya ada dua pria berbaju hitam di kapal perang, duduk di tanah dengan tiga manik-manik giyok besar diletakkan di depan mereka. Adegan berbeda muncul di manik-manik giyok, yang merupakan legiun klan setan Bintang dan kekuatan pelopor klan Bintang. Di manik giyok terakhir terdapat kapal perang Jiang Chen dan Kiling. Ini akan segera dimulai. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dimainkan Ling Chen ini. Tujuan kedua pria berbaju hitam itu adalah untuk mengamati Jiang Chen. Jadi mereka tahu rencana Jiang Chen dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Oleh karena itu, beberapa dari mereka tidak dapat memahaminya. Apakah dia benar-benar berencana untuk mati sekali dan kemudian kembali lagi? Bagaimana dia bisa dipromosikan ke tingkat dewa dengan melakukan ini? Aku juga tidak tahu. Jika ada hal yang menentang surga, bukankah garis keturunannya lebih kuat dari para dewa kuno? Mereka tidak tahu bahwa darah asli Tian Feng Jiang Chen adalah hadiah yang diberikan oleh kehendak surga. Itu atas kontribusi Jiang Chen pada reinkarnasi ke-9. Atau apakah dia tahu bahwa dewa kuno sedang mengamati secara diam-diam, dan dia sengaja ingin pamer seperti ini? Tetapi misi kami bukan untuk menyelamatkan orang-orang sebagai upaya terakhir. Dia tidak mengetahui hal itu. Kedua pria berbaju hitam itu berbicara dan mencapai kesepakatan. Mereka percaya bahwa Jiang Chen telah melewati dewa langit bintang pergeseran dan menduga bahwa para dewa kuno terlibat secara diam-diam. Jadi, Jiang Chen memulai penampilannya agar para dewa kuno melihat kualitasnya yang luar biasa. Sejujurnya, kedua pria berbaju hitam itu telah melihat hal semacam ini berkali-kali. Yang membuat mereka kecewa, mereka tidak menyangka bahwa anak laki-laki tersebut akan dikecualikan dari perbuatan-perbuatan umum. Kamu benar-benar tidak bisa membantu, kan? Tidak ada bantuan. Setelah memastikannya, mereka terus mengamati untuk melihat apa yang akan dilakukan Jiang Chen. Menurut tampilan tiga manik giyok, jarak antara Jiang Chen dan Star King semakin dekat. Secara kebetulan, mereka akan bertemu di tempat aliansi dewa berada. Pada hari ini, Jiang Chen datang ke aliansi dewa terlebih dahulu. Sebuah ide muncul dan dia menaiki benteng para dewa lagi. Kali ini, pemimpin aliansi tidak berubah, komandan militerlah yang terakhir kali berlindung di Jiang Chen. Dia sangat terkejut saat melihat Jiang Chen muncul di sini. Tuan, mengapa Anda ada di sini? Dia bahkan ragu apakah orang di depannya adalah Jiang Chen. Saat ini, semua orang tahu bahwa klan setan bintang akan berperang dengan dunia Suanhuang. Sebagai penguasa dunia Suanhuang, Jiang Chen tidak mempersiapkan perang di dunia, melainkan datang ke sini. Mari kita mencegatnya dan mengejutkannya, kata Jiang Chen. Beizeng terkejut, takut dengan perilaku berani tersebut. Setelah dia bertanya dengan penuh harap berapa banyak orang yang datang, dia mendapat jawabannya dengan ekspresi penasaran. Dua orang, Beizeng tidak tahu harus berkata apa. Memang benar bahwa orang yang paling berkuasa seringkali menjadi kunci kemenangan atau kekalahan. Tapi ini membutuhkan lebih dari sedikit kekuatan. Menghadapi legion klan setan bintang, seseorang setidaknya harus menjadi dewa tingkat ke-6, atau bahkan puncak dewa. Namun, Beizeng dengan bijak tidak mengatakan apapun. Tuan, kebetulan ada sesuatu. Beizeng masih mengalami masalah dengan masalah ini, tetapi Jiang Chen kebetulan tiba. Jiang Chen mengerti apa yang dia katakan. Terakhir kali dia berurusan dengan si Potian dan si Jing Tian, kedua bersaudara itu mengatakan bahwa mereka akan membalas jika mereka merusak keseimbangan kepentingan kekuatan tertentu. Kini, apa yang dikatakan kedua bersaudara itu menjadi kenyataan. Tim penegak hukum tentara bayaran berada di benteng para dewa, mencoba menghakimi aliansi para dewa. Tim penegak hukum tentara bayaran, Jiang Chen memikirkan tim yang bertemu Yulan sebelumnya. Namun, dia segera mengetahui bahwa kelompok tentara bayaran ini bahkan lebih kuat, menerima perintah langsung dari petinggi guild. Mereka datang untuk menghadapi aliansi ilahi, tetapi mereka menemukan alasan yang sangat munafik. Dikatakan bahwa apa yang dilakukan aliansi dewa beberapa hari yang lalu melanggar aturan yang tak terhitung jumlahnya dan akan dihukum. Hari-hari yang mereka bicarakan adalah ketika kedua bersaudara itu ada di sini. Jelas sekali bahwa persekutuan tentara bayaran lah yang menunjuk kedua orang itu, dan sekarang persekutuan ingin memberikan sanksi kepada mereka. Bei Zheng bahkan tertawa ketika berkata, saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Bagaimana kondisi orang-orang itu? Jiang Chen bertanya langsung. Kami belum membicarakannya. Oke, sekarang telepon mereka dan aku akan melihatmu berbicara dengan mereka. Jiang Chen berkata, menyamar dengan santai dan berubah menjadi orang lain. Qi Ling memakai topeng. Teknik penyamarannya tidak sebaik Jiang Chen, jadi lebih efektif. Tentu saja, Bei Zheng tidak bisa menolak dan memerintahkan seseorang untuk memanggil orang-orang dari tim penegak hukum guild. Tidak lama kemudian, tim yang terdiri dari enam orang datang ke kamar Bei Zheng, semuanya berada di puncak kaisar dewa. Mengenakan jubah besar dengan baju besi ringan di bawahnya, masing-masing dari mereka tampak sombong dan kuat. Puncak kaisar dewa adalah kekuatan tempur yang langka. Sebuah tim beranggotakan enam orang memang mumpuni untuk menjadi sombong. Mereka juga memperhatikan Jiang Chen dan Qi Ling, tetapi tidak terlalu memperhatikan, mengira mereka adalah komandan militer atau semacamnya. Pemimpin beranggotakan enam orang itu adalah seorang wanita. Penampilannya tidak begitu cantik, tapi dia sangat berselera tinggi, dan seluruh tubuhnya memancarkan kompetensi. Pemimpin aliansi dewa, Anda harus tahu apa yang Anda hadapi. Anda sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan kami. Dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata tanpa ragu-ragu Jiang Chen yang Anda andalkan adalah pohon besar yang bisa tumbang kapan saja. Kami akan memberi Anda kesempatan. Anda tidak perlu membuat pilihan sekarang. Anda akan melakukannya lakukan setelah kematian tragis Jiang Chen pada legion klan monster bintang. Apa yang kami inginkan? Bei Zheng mengerutkan kening, dan atas isyarat Jiang Chen, dia bertanya, bagaimana jika Jiang Chen tidak mati? Suku bintang Ibel sedang berkuasa, apakah dia akan selamat? Bahkan jika dia tidak mati, akan ada orang yang menginginkan dia mati. Bei Zheng tidak berbicara. Salah satu anak buahnya berkata dengan tidak sabar aku bisa menusukmu sampai mati dengan satu jari. Berdiri di sini berbicara denganmu bukanlah tentang betapa pentingnya dirimu. Kamu hanyalah salah satu dari mereka. Tim yang terdiri dari enam kaisar dewa tidak akan datang hanya untuk aliansi para dewa. Mereka juga pergi ke daerah terpencil di mana berbagai kekuatan berada dan menggunakan intimidasi dan bujukan. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa menikam saya sampai mati dengan satu jari. Dengan dukungan Jiang Chen, kepercayaan diri Bei Zheng sudah cukup, meski kekuatannya sangat berbeda. Begitu kata-kata ini keluar, kapten wanita itu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa lagi. Pemain yang terprovokasi mencibir, kamu benar-benar menganggap dirimu begitu penting, bukan? Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan jarinya, mengembunkan bila angin, dan menghabisi Bei Zheng. Bei Zheng telah mengalami ratusan pertempuran, tetapi perbedaan tingkat dewa terlalu besar dan dia tidak dapat bereaksi. Saya hanya bisa duduk di sana dan menunggu kematian. Namun, bagaimana Jiang Chen bisa membiarkannya berhasil? Tidak ada gerakan besar, dan dia muncul di samping Bei Zheng seperti hantu. Dia mengambil tindakan seperti kilat dan meraih jari anggota tim penegah hukum. Gunakan kekuatan lembut untuk memutar jari telunjuk secara langsung. Ceritan dan suara patah tulang terdengar bersamaan. Anggota tim penegah hukum lainnya terkejut dan marah, dan tanpa sadar ingin mengambil tindakan. Lambat, pemimpin tim wanita menghentikan anak buahnya untuk melakukan basmi diri, menatap Jiang Chen, dan berkata, siapa kamu? Selain itu, anggota timnya masih dicengkeram jari Jiang Chen, dengan keringat dingin di kepala, dan berteriak. Lepaskan, lepaskan, dia tidak terlihat seperti kaisar dewa pada puncaknya. Aku, pohon besar yang bisa tumbang kapan saja. Dengan mengatakan itu, Jiang Chen kembali ke penampilan aslinya. Hampir pada pandangan pertama, kapten wanita itu sangat ketakutan sehingga dia bergegas keluar pintu bahkan tanpa menyapa anggota tim. Ku bilang, kamu tidak akan meninggalkan anggota tim, kan? Qi Ling, yang sudah bersiap dengan baik, menghalangi jalannya dan berkata dengan bercanda bukankah kamu sangat keren sekarang. Kapten perempuan itu menekan kepanikannya dan berusaha tetap tenang. Dia sadar kembali, mengabaikan Ling, dan menatap tatapan Jiang Chen. Dia hendak berbicara, tetapi kata-kata di mulutnya berubah menjadi jeritan, pandangannya menjadi hitam, dan dia pingsan. Aku sedang berbicara denganmu, apa maksudmu dengan membelakangiku? Ternyata Qi Ling tidak puas dengan sikapnya. Setelah Fengmu sadar, dia perlahan membuka matanya. Anggota timnya tidak lagi berada di ruangan itu, dan hanya Jiang Chen dan Qi Ling, yang membuatnya pingsan, yang berada di depannya. Memikirkan situasinya, Fengmu secara tidak sadar ingin berjuang, tetapi mendapati dirinya terikat di kursi. Itu adalah tali yang terlihat biasa saja, tapi dia tidak bisa melepaskannya. Apa yang terjadi? Fengmu terkejut dan mengira ini semacam artefak. Karena meskipun talinya tidak bisa dilepas, kursi yang diikat akan terlepas. Tali macam apa ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tali biasa, Qi Ling bercanda. Fengmu terkejut, dan tiba-tiba menyadari bahwa bukan tali atau kursi itu yang istimewa, tetapi kekuatan sucinya tersegel. Dia seperti wanita biasa, lemah dan tidak berdaya. Kenapa kamu membuatku pingsan? Fengmu berkata dengan marah. Karena kamu menganggapnya sebagai bawahanku, bukan temanku. Jiang Chen melangkah maju untuk menjawab pertanyaannya, lain kali, jangan abaikan saja kata-kata temanku. Fengmu melirik Qi Ling dengan ekspresi aneh di wajahnya, lalu bertanya di mana anggota tim saya. Jika kamu ingin melihatnya, aku bisa mengirimmu ke sana, kata Qi Ling dingin. Kata-kata ini membuat Fengmu memikirkan konsekuensi yang mengerikan. Persekutuan tentara bayaran tidak akan pernah menyerah. Dia seperti binatang buas yang terstimulasi, dengan wajah yang galak. Jiang Chen dan Qi Ling saling memandang dan mengangkat bahu, tidak peduli sama sekali. Kami masih harus terburu-buru melakukan sesuatu. Jika Anda terus melakukan ini, itu harus berakhir, kata Jiang Chen, dengan sedikit niat menghabisi terungkap. Fengmu terkejut dan mengerti alasan mengapa dia masih hidup, jadi dia mengubah kata-katanya apa yang ingin kamu ketahui. Kamu bisa memberitahuku apapun yang kamu tahu. Jika aku puas, aku akan melepaskanmu. Bagaimana aku bisa yakin bahwa kamu akan menghabisiku bagaimanapun caranya? Fengmu berkata dengan penuh semangat. Kamu tidak yakin, atau aku akan menghabisimu sekarang? Jiang Chen mencibir. Fengmu tersenyum tak berdaya dan menceritakan semua yang dia ketahui. Perkembangan pesat dunia Xuanhuang tidak hanya menarik perhatian klan Setan Bintang. Serikat Tentara Bayaran juga menginginkan sepotong kue. Namun, tidak seperti kebanyakan kekuatan lainnya, persekutuan tidak dapat mengirimkan legion seperti klan Setan Bintang. Mereka mengandalkan pengaruh dan sumber daya keuangan untuk beroperasi dari bayang-bayang. Dua bersaudara yang terakhir kali memimpin aliansi dewa adalah salah satu pion. Sekarang, Gilt sedang menunggu untuk mendapatkan lebih banyak manfaat setelah Jiang Chen meninggal. Fengmu memimpin tim kali ini untuk melakukan persiapan terlebih dahulu agar tidak mengikuti klan Setan Bintang untuk minum sup. Sepertinya kamu mengira aku akan mati. Jiang Chen tersenyum. Fengmu tetap diam, dan klan Setan Bintang mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya. Ini tidak dapat dihentikan di daerah terpencil. Konsep yang mengakar ini tidak dapat diubah hanya oleh Jiang Chen. Apakah hanya itu? Segera, Jiang Chen bertanya dengan sedikit kekecewaan. Dia mengira ada konspirasi besar di balik ini, tapi dia tidak menyangka itu hanya pertarungan kecil. Fengmu berkata bahwa dia telah mengatakan semua yang bisa dia katakan, dan bahkan memberitahu Jiang Chen apa yang tidak bisa dia katakan. Terlebih lagi, jika menyangkut rahasia guild, sumpah darah akan dipicu. Saya pikir kekuatan besar seperti mercenari guild tidak akan menggunakan sumpah darah. Fengmu menunduk, tidak mau membahas topik ini. Kamu kembali dan menyampaikan pesan kepada mercenari guild. Setelah aku berurusan dengan klan Setan Bintang, giliranmu. Setelah Jiang Chen selesai berbicara, tali yang diikatkan pada Fengmu terlepas. Fengmu juga menemukan bahwa kekuatan supernaturalnya berangsur pulih. Fengmu tidak percaya ini. Sejauh yang dia tahu, Jiang Chen adalah IBL pembunuh. Kalau tidak, dia tidak akan takut sekarang. Aku akan membawamu ke rekan satu timmu. Kiling tertawa mengejek dan membawanya keluar benteng. Fengmu segera melihat rekan satu timnya baik-baik saja. Namun, pemain yang ingin menyerang Beizeng telah hilang. Fengmu dengan bijak tidak punya pilihan. Apakah kamu benar-benar ingin kami pergi? Fengmu bertanya dengan ragu sebelum memulai kapal perang. Dia tahu bahwa beberapa orang memiliki kebiasaan, dengan sengaja memberikan harapan kepada orang lain dan kemudian memadamkannya. Jiang Chen tidak berbicara, dan tatapan malasnya memberinya jawaban. Fengmu merasa lega di dalam hatinya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Jiang Chen, dia tetap senang dengan itu. Tiba-tiba, Fengmu, yang hendak pergi, merasakan aura pembasmi yang menyesakan. Berbalik dengan susah payah, dia melihat bahwa Jiang Chen tampak seperti orang yang berbeda, dengan ujung yang tajam dan mata yang tajam. Sungguh, tepat ketika Fengmu mengira Jiang Chen adalah orang aneh yang dia pikirkan, dia menemukan bahwa dia bukanlah targetnya. Beberapa kapal perang berukuran sedang muncul di langit berbintang di luar benteng para dewa. Dari klan bintang iblis, ciri-ciri kapal perang tersebut dapat langsung dikenali. Bahkan setelah cukup dekat, klan bintang dapat diidentifikasi. Pelopor, Fengmu Xin memikirkannya dan merasa sangat aneh, karena barisan depan klan bintang ibl semuanya dilayani oleh klan bintang elang. Kapan giliran klan bintang berbasis kekuatan? Fengmu memikirkan apa yang terjadi pada cabang kuil enam jalan, dan sepertinya telah menebak nasib benteng para dewa. Namun, saat kapal perang mendekat, Fengmu tidak merasakan semangat juangnya. Sepertinya dia di sini bukan untuk bertarung. Di bawah pengawasan sekelompok orang yang rumit, kapal perang memberi sinyal untuk berlabuh. Beizeng datang setelah mendengar berita itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan meminta instruksi Jiang Chen. Jiang Chen memberi isyarat agar pihak lain berhenti dengan lancar. Hasilnya, kapal perang berukuran sedang ini berhasil terhubung dengan benteng, dan prajurit suku bintang setan di dalamnya mulai terlihat. Biarkan si bersaudara keluar. Ketika Starking muncul, orang-orang di luar benteng membuat keributan. Orang kuat dari dewa tingkat keempat seperti planet yang tak tergoyahkan. Terutama ketika dua dewa militer klan bintang mengikuti raja mereka ke kiri dan ke kanan, itu bahkan lebih mengejutkan. Hampir semua kekuatan terkuat dari klan bintang ada di sini. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Raja Bintang marah. Bei Zheng dan Feng Mu adalah orang pertama yang bereaksi. Pihak lain mungkin tidak tahu tentang perubahan yang terjadi di aliansi dewa atau bahwa si bersaudara telah meninggal. Yang mulia, Feng Mu segera bergegas ke depan dan berkata, si bersaudara telah dibasmi oleh Jiang Chen, dan aliansi dewa telah diambil alih oleh dunia Suanhuang. Mendengar ini, Raja Bintang mengerutkan kening dan menunjukkan permusuhan ketika dia menatap benteng itu lagi. Apakah kamu benar-benar diambil alih oleh dunia Suanhuang, atau kamu terpaksa melakukannya? Raja Bintang memandang Bei Zheng dan bertanya dengan penuh arti. Jawaban yang didapatnya akan menentukan apa yang dia lakukan terhadap benteng tersebut. Bei Zheng ingin mengutuk, tetapi orang yang berdiri di depannya adalah Raja Xingxiang, dan orang di belakangnya adalah Jiang Chen. Dia sangat terkejut mengapa Star King tidak mengenali Jiang Chen. Setelah memikirkannya, Bei Zheng menjawab saya menyerah dengan tulus. Um, Raja Bintang sangat terkejut. Bahkan jika itu benar seperti yang dikatakan pihak lain, jika dia berani mengatakannya di hadapannya, bukankah dia akan mencari kematian? Yang mulia, dia mengatakan ini karena Jiang Chen ada di sini. Feng Mu, yang baru saja dilepaskan oleh Jiang Chen, berbicara lagi, matanya menjadi dingin. Di sini, Jiang Chen, Raja Bintang tidak dapat mempercayainya, bukankah Jiang Chen harus tinggal di dunia Suanhuang? Tiba-tiba, Raja Bintang melihat seorang pria di belakang Bei Zheng melambai padanya. Baru pada saat itulah Star King menyadari bahwa orang yang dia cari tidak jauh. Ini bukan salahnya. Kebanyakan ahli tingkat dewa lebih mengandalkan kesadaran spiritual dan intuisi mereka, dan mata mereka adalah yang kedua. Kemana pun Anda pergi, kesadaran spiritual Anda menyebar, dan Anda dapat menemukan setiap tanaman dan pohon dalam radius ribuan mil. Ketika Raja Bintang datang ke sini, kesadaran spiritualnya tidak menemukan keberadaan tingkat dewa, jadi dia sangat tidak fokus. Sosok Jiang Chen jelas muncul di hadapannya, tapi dia tidak melihatnya dengan serius. Dia juga ingin Jiang Chen melambai padanya. Memikirkan hal ini, Star King merasa sangat rumit. Dari sudut matanya, dia memperhatikan perubahan halus pada ekspresi kedua dewa militer dan berkata dengan marah apa. Tertawalah jika kamu mau. Kedua dewa militer astrologi itu tertawa dalam diam. Star King mendengus dingin dan fokus pada Jiang Chen. Benarkah itu dia? Apakah badan Dharma tertinggal di sini? Star King diam-diam berpikir bahwa dia tidak berniat berkomunikasi dengan Jiang Chen. Menurutnya Dharma kaya hampir seperti robot. Siapa kamu? Sebaliknya, dia memandang Feng Mu. Tim penegakan hukum Serikat Tentara Bayaran, Feng Mu. Feng Mu memperkenalkan dirinya. Persekutuan Tentara Bayaran. Star King mencibir, ekspresinya menarik. Di sana, Jiang Chen memandang Feng Mu, yang secara aktif menimbulkan kebencian Raja Bintang terhadapnya, dan tersenyum tak berdaya. Apakah kamu satu-satunya dari klan Bintang IBL di sini? Setelah memastikan bahwa tidak ada legion di belakang mereka, Jiang Chen melihat ke arah elit Star King. Jika kamu memiliki kemampuan, izinkan aku datang ke sini. Aku tidak tertarik berbicara omong kosong denganmu. Raja Bintang berteriak jika kamu bijaksana, buang saja tubuh Dharma ini, agar tidak membuatku kesal. Mendengar ini, Jiang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Detik berikutnya, dua badan Dharma muncul di sampingnya. Star King tertegun sejenak, lalu matanya tiba-tiba menyusut, dan aura kuat dilepaskan, menelan galaksi. Menurut informasinya, Jiang Chen hanya akan memiliki dua badan Dharma. Oleh karena itu, salah satu dari tiga Jiang Chen di depannya pastilah dirinya yang sebenarnya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, itu adalah orang yang berdiri di sana sebelumnya. Star King tidak pernah menyangka bahwa Jiang Chen sendiri akan muncul di sini. Kesadaran ilahinya diam-diam memerintahkan Dewa Perang, dan dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Kedua Dewa Militer tersebut memimpin tentara elit untuk mengelilinginya dari kiri dan kanan. Bei Zheng, yang berada di samping Jiang Chen, masih ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan, tetapi menemukan bahwa Qi Ling telah mundur lebih dulu. Jadi, dia tidak lagi ragu-ragu dan mundur ke pelabuhan benteng. Jiang Chen menghadapi kekuatan tempur terkuat klan Xingxiang sendirian. Kamu tidak berencana untuk melarikan diri dan akhirnya ditabrak oleh kami, kan? Raja Bintang mencoba menarik perhatian Jiang Chen melalui percakapan dan menunggu dua Dewa Militer tiba. Mata Jiang Chen berputar, dengan ekspresi yang tidak dapat dipahami di wajahnya, seolah-olah dia sudah memahami segalanya. Dia tidak menjawab, dan membiarkan Dewa Perang membentuk penghalang humanoid. Sederhananya, ini adalah lingkaran pengepungan, dengan prajurit dari setiap suku Bintang bertindak sebagai tembok. Dengan cara ini, Raja Xingxiang tidak perlu khawatir Jiang Chen akan melarikan diri. Terakhir kali wilayah empat sudut gagal mengejar Jiang Chen, suku Serigala Bintang, Macan Bintang, dan Beruang Bintang selalu menekankan bahwa itu karena gerakan sulit dipahami Jiang Chen yang menyebabkan akhir seperti itu. Raja Bintang mengabaikannya, tapi tetap mengingatnya. Sebelum mengambil tindakan, potong jalan keluar Jiang Chen. Melihat kesuksesan tersebut, Star King terlihat santai dan mengatupkan tangan di dada, merasa percaya diri. Mereka bilang kamu sulit dihadapi dan lebih licik dari hantu dan dewa, tapi menurutku kamu tidak lebih dari itu. Star King berkata sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Dia ingin melihat betapa sulitnya menghabisi Jiang Chen. Penampilan Jiang Chen ditakdirkan untuk tidak mengecewakannya. Itu tidak ada hubungannya dengan kelicikan atau strategi, itu murni kekuatan. Tiga Jiang Chen, tiga pedang ilahi, tiga atribut. Pada saat yang sama, dia memasuki kondisi peri pedang. Energi pedang yang unik tampaknya menyebar ke ujung langit berbintang, dan cahaya pedang yang terang seperti bintang. Tanpa ragu-ragu, tubuh Dharma Jiang Chen menyerang dewa militer klan bintang. Saya menuju ke Star King. Pedang fajar gelap tidak bisa dihancurkan, angin pedang menyebar, dan kekuatan pedang tidak terlihat. Gulungan, Raja Astrologi tidak mudah untuk dihadapi. Mendesis, mirip dengan klan harimau bintang, juga dapat menyebabkan serangan sonic. Hanya saja gelombang suaranya seperti gelombang yang bergejut. Jiang Chen yang mendekat tiba-tiba berubah menjadi perahu yang sepi, dan bisa terbalik kapan saja di laut yang bergelombang. Raja Astrologi Dewa Tingkat keempat berarti dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah gelombang pertama berlalu, dia melangkah maju dengan kekuatan. Langkah mantap itu seperti jejak di langit berbintang, dan tubuh besar itu seperti senjata ajaib, bergegas menuju Jiang Chen. Seperti monster bintang lainnya, dia tidak memiliki senjata, tetapi tidak ada hubungannya dengan tangan dan kaki, karena dia sendiri adalah senjata. Kulit tembaga dan tulang besi, benturan cepat. Ketika dia tiba di depan Jiang Chen, tubuhnya meledak dengan cahaya kemasan. Ujung pedang Fajar langsung menyentuh bagian tengah alisnya, tetapi tidak mampu menembusnya. Sebaliknya, Jiang Chen, yang memegang pedang, didorong mundur. Setiap kali dia mundur 100 meter, Jiang Chen akan mendengar ledakan dari dirinya sendiri, dan energi mengerikan itu dengan kejam menghancurkan pertahanannya. Jiang Chen tidak bertahan sampai dia berada di luar tembok baja benteng. Cahaya kemasan di tubuh Star King menjadi lebih terang, dan tidak lagi berwarna kemasan, tetapi masih ada lapisan cahaya kemasan. Dia memandang dengan arogan ke arah Jiang Chen, yang darahnya tumpah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan nada menghina apakah itu. Seorang pria yang harus melewati level Dewa Agung untuk menghabisi. Penghinaan yang mendalam tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Penghinaan ini tidak hanya ditujukan pada Jiang Chen, tetapi juga terhadap suku Star Wolf, Star Tiger, dan Star Bear. Dengan kengganan seperti itu, sepertinya dia benar-benar ingin melarikan diri. Orang-orang di dalam benteng tidak mengetahui rencana Jiang Chen, apalagi berpikir bahwa Jiang Chen ingin bertarung melawan legion klan monster bintang sendirian. Apalagi setelah melihat Jiang Chen disakiti oleh Raja Ibel Bintang, semua orang cenderung berpikir bahwa dia harus melarikan diri. Kalau dia kabur, dia masih punya waktu untuk mengurus urusan kita. Dia benar-benar bodoh. Feng Mu mendengus tanpa ampun. Dia tidak merasa bersyukur sedikitpun karena telah diselamatkan oleh Jiang Chen. Dia lebih bahagia dari siapapun saat melihat Jiang Chen menderita. Jiang Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata pada dirinya sendiri bukankah kecepatan lebih sulit diatasi daripada kekuatan. Tampaknya kesenjangan antar dewa masih sangat besar. Tentu saja, sebagian alasannya adalah dia berkonfrontasi langsung dengan Star King. Star King tidak peduli dengan apa yang dia bicarakan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Ayo, tunjukkan padaku kemampuan tubuhmu. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Kamu sudah melihatnya. Jiang Chen tersenyum misterius. Apa maksudnya? Star King tidak tahu kenapa. Mungkinkah yang dia lakukan barusan adalah yang disebut teknik gerakan abnormal. Jika ini masalahnya, Star King akan menghajar orang. Ah, tiba-tiba, teriakan membangunkan Star King dan yang lainnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa Jiang Chen masih memiliki dua badan Dharma. Ketika mereka menghadapi dewa perang, seperti biasa, mereka harus berada dalam pertempuran sengit. Bukan ini masalahnya. Kedua dewa militer Raja Bintang sama-sama terluka parah, dan dua teriakan tadi disebabkan oleh mereka. Bagaimana mungkin? Seru Fengmu. Kedua dewa militer itu sama-sama dewa? Bagaimana mereka bisa dipukuli seperti ini oleh Jiang Chen untuk tindakan sekecil itu? Namun, inilah faktanya. Alasan mengapa dia tidak segera ditemukan adalah karena selain keterampilan fisik Jiang Chen yang kuat, ada alasan lain. Ini adalah langit berbintang, dan suara pertempuran akan diminimalkan. Ditambah dengan keterampilan tubuh Jiang Chen yang sulit dipahami, dia mampu melukai dua dewa militer secara diam-diam. Kedua dewa militer ini adalah dewa tingkat dua, yang terutama berfokus pada kekuatan. Setelah Jiang Chen Ming menyadari ranah pedang abadi, mengalahkannya tidak lagi sulit. Terlebih lagi, dengan bakat para dewa kuno yang ada, tidak masalah untuk menghabisi musuh dan kemudian menghadapi musuh lain dengan level dewa yang sama. Raja Bintang ketakutan, dan dia tidak akan pernah membiarkan dewa perang mati di hadapannya. Pada saat ini, dia memahami bahwa Jiang Chen sengaja mencoba membingungkannya dengan menghadapinya secara langsung. Dia ingin menyelamatkannya sekarang, tetapi pedang tubuh Dharma Jiang Chen lebih cepat. Kamu hanya bisa menyimpan satu, bagaimana cara memilihnya. Jiang Chen sendiri mencibir, lancang, Star King sangat marah. Dengan emosinya, dia tidak bisa mentolerir provokasi seperti itu. Dia meraung, kekuatan sucinya meledak, dan tangannya yang terbuka memiliki kekuatan sihir. Orang-orang yang hadir merasa ngeri saat mengetahui bahwa langit berbintang dikendalikan olehnya dan terbalik. Bintang-bintang di kejauhan tampak berputar dalam bentuk spiral, dan dua dewa militer di kiri dan kanannya dipindahkan bersama, menjauh dari ujung pedang tubuh Dharma Jiang Chen. Sungguh menakjubkan, Ki Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Untuk melakukan metode seperti itu di langit berbintang, hanya dewa yang mahasai yang dapat melakukannya. Dua dewa yang akan dibasmi diselamatkan seperti ini. Air api teratai hijau. Namun, kedua dewa militer itu tidak aman. Sebelum teknik ilahi raja bintang di sita dan langit berbintang belum tenang, dua badan Dharma, satu di kiri dan satu di kanan, menyerang dari sisi. King Lian muncul dalam kekacauan dan dengan cepat mengembun. Tubuh Dharma Jiang Chen, yang berada jauh darinya, mengikutinya seperti hantu. Ekspresi Raja Astrologi berubah drastis, dia membalikkan langit berbintang ke kiri dan ke kanan galaksi. Semua hukum dan ketertiban berada dalam kekacauan saat ini. Jiang Chen sebenarnya bisa menggunakan skill pedang, dan yang lebih menakutkan lagi adalah dia juga bisa menggunakan skill tubuh untuk menghabisinya. Apakah kamu tidak ingin melihat kemampuan tubuhku? Jiang Chen sendiri juga tidak diam, dia ingin melancarkan serangan dari sana. Teknik Pedang Jepretan Keabadian Jepretan Saat pedang ini digunakan, langit berbintang menghadirkan pemandangan yang sangat aneh di matanya. Semuanya membeku, termasuk langit berbintang yang terbalik, dan trate hijau tampak mengembun secara terbalik. Perubahan ekspresi kedua dewa militer itu terlihat jelas. Karena pandai dalam hal kekuatan, mereka lebih lemah dari Jin Mao saat dihadapkan dengan kekuatan pedang Jiang Chen. Jika Jin Mao tidak mati, dia akan berubah menjadi cahaya kemasan dan berjuang beberapa kali menghadapi situasi ini. Mereka tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Dorongan, Star King tidak diam, dan membuka tangannya yang bersilang lagi. Kedua dewa militer itu akan dikirim kembali ke tempat asalnya lagi, dan mereka akan ditemani oleh kekuatan yang sangat besar. Sayangnya Jiang Chen tidak membiarkan semua ini terjadi. Jiang Chen sendiri datang lebih dulu, dan ratusan pedang diselesaikan dalam sekejap, melumpuhkan dewa perang dan seluruh ruang. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan ada celah pada ruang yang dibuat oleh ujung pedang. Sayangnya, tidak ada yang melihatnya, karena mata kebanyakan orang tertarik dengan King Lian yang lengkap. Kekuatan trate hijau api air telah mencapai puncak baru, dan kecepatan ledakannya juga lebih cepat. Dalam waktu hampir kurang dari satu detik, kedua dewa militer itu mengeluarkan jeritan kesakitan, dan vitalitas mereka dengan cepat terkuras abis. Star King tidak bisa berbuat apa-apa karena dia juga menjadi sasaran serangan. Ah, melihat anak buahnya terbasmi dalam jarak 100 meter darinya, Star King sangat marah. Kekacauan, dia untuk sementara mengubah teknik ilahi, dan keributan yang dia timbulkan membuat orang berpikir mereka akan mati bersama. Langit berbintang yang kacau langsung terkoyak, dan benteng para dewa terbagi menjadi dua bagian. Celah baja lebih rapuh daripada kertas. Para penonton merasakan bencana dan mundur dengan putus asa. Setelah mundur cukup jauh, mereka menemukan bahwa kawasan tersebut telah menjadi tempat pembuangan sampah. Sampah dihasilkan oleh benteng para dewa. Banyak orang yang terkejut bergegas mendekat dengan ekspresi bingung, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Hingga mereka melihat para pejuang Star Demon Clan dan sosok Jiang Chen. Semua orang di sini tidak asing dengan Jiang Chen. Mereka juga bisa memberitahu Jiang Chen sekilas, jadi tentu saja Jiang Chen baik-baik saja. Tidak hanya tubuh utama, tetapi juga tubuh Dharma dengan sempurna menghindari robekan tadi. Star King tersentak, tapi pulih dengan cepat. Namun, ekspresinya akan selalu tetap dingin. Kedua dewa militernya meninggal tanpa tempat pemakaman, dan tubuh mereka bahkan tidak terlihat. Dia membencinya, dia menyesalinya, jika dia tidak meremehkan musuh dan membenci Jiang Chen pada awalnya, dia tidak akan menjadi seperti ini. Dia juga memahami bahwa Serigala Bintang dan tiga suku lainnya tidak berbohong. Keterampilan pergerakan anak ini sungguh menakutkan. Dan tingkat pertumbuhannya sungguh tidak normal di antara para ahli tingkat dewa. Kamu seharusnya tidak menghabisi dua anak buahku. Tiba-tiba, Raja Bintang berkata dengan dingin kalau begitu, aku mungkin tidak akan menghabisimu. Inilah kebenarannya. Jika dewa perang tidak mati sekarang, mengingat betapa sulitnya Jiang Chen, dia akan membiarkan Jiang Chen pergi. Biarkan Jiang Chen terus menyelesaikan rencana pelariannya. Maaf, saya tidak hanya berencana menghabisi mereka berdua, kata Jiang Chen. Menghabisi dua dewa militer bukan hanya untuk menakut-nakuti orang ini. Jangan lupa bahwa kekuatan penciptaan dewa kuno bergantung pada menghabisi dan melukai. Wilayah tak dikenal, di Bintang Liar. Kedua pria berbaju hitam di kapal perang baru saja melihat pemandangan itu melalui manik-manik giyok, dan pada saat yang sama mengangkat kepala dan saling memandang. Bukankah bakatnya yang terbangun adalah darah dari peperangan ilahi ayahnya? Itu lebih mirip kekuatan ilahi ciptaan yang legendaris. Omong-omong, wajah pria berbaju hitam dipenuhi dengan keterkejutan. Ternyata para dewa kuno hanya mengetahui bahwa Jiang Chen telah membangkitkan bakat yang sangat kuat. Tapi itu hanya dianggap sebagai darah peperangan ilahi Lingtian. Dengan darah peperangan ilahi, dia akan terus menjadi lebih kuat dan menerobos dalam pertempuran, menjadikannya orang gila yang bertarung secara alami. Kekuatan ilahi penciptaan juga memiliki efek ini, dan lebih kuat. Jika itu benar-benar kekuatan ilahi penciptaan. Kedua pria berbaju hitam itu melakukan kontak mata dan keduanya memikirkan hal yang sama dan mengaktifkan kapal perang. Jika Jiang Chen ingin memamerkan dirinya dengan memulai perang dengan klan monster bintang, maka dia berhasil melakukannya. Dua pria berbaju hitam akan mengambil tindakan dengan paksa. Meski itu menimbulkan kritik terhadap dewa kuno. Karena itu, Raja Bintang menatap Jiang Chen, tetapi tidak bertindak cemas. Kamu tidak mencoba melarikan diri. Tiba-tiba, dia berbicara. Awalnya, Raja Bintang mengira Jiang Chen akan pergi ke dunia kekacauan atau kelantusan. Karena jalurnya harus melewati aliansi dewa, hal ini akan terjadi. Aku di sini untuk menghabisi semua legion klan bintang iblismu. Jiang Chen berkata, Saya hanya tidak berharap Anda begitu pengertian dan datang menemui saya. Alangkah baiknya jika Raja Ibl Bintang lainnya seperti Anda. Raja Ibl Bintang 12 bergantian mati. Sangat menarik memikirkan adegan itu. Namun, orang lain tidak merasakan kegembiraannya, melainkan menjadi gila. Orang ini memang gila. Feng Mu masih bertanya-tanya mengapa Jiang Chen berbeda dari apa yang dijelaskan dalam intelijen. Hingga saat ini, merasakan panas di mata Jiang Chen, dia tahu bahwa kecerdasan itu tidak salah. Kalau tidak, siapa yang berpikir untuk bertarung melawan legion klan monster bintang sendirian? Tahukah Anda, Star King bukanlah yang terkuat di antara Star Demon King. Terlepas dari apakah Jiang Chen orang gila atau tidak, niat menghabisi Raja Sing Siang tidak akan goyah. Cahaya keemasan di tubuh berubah secara diam-diam dan mengembun menjadi baju besi emas yang menutupi seluruh tubuh. Baju besi emasnya tidak terasa seperti memakai apapun, tapi lebih seperti menempel di kulit. Tubuhnya yang tinggi terlihat megah. Orang-orang yang hadir merasa takut ketika memikirkan kemampuannya untuk menumbangkan bintang barusan, dan mereka mundur berulang kali. Dewa Raja Astrologi tingkat keempat tidak terdengar lebih baik daripada Dewa Perang yang sudah mati. Namun belum lagi perbedaan tiap tahapan ketuhanan, petunjuknya bisa dilihat hanya dari identitasnya saja. Perbedaan antara Dewa Perang dan Raja Ibel hanya dalam hal pangkat dewa, tetapi juga pada teknik dewa yang mereka kuasai. Sepertinya wilayahnya sama, tetapi peringkat di daftarnya sangat berbeda. Saat ini, Star King sedang menunjukkan warna aslinya. Dia mengunci Jiang Chen dengan matanya yang galak, dan dengan keras, dia bergegas mendekat dan berubah menjadi pelangi emas yang merobek kehampaan. Pukulan langsung seringkali merupakan pukulan yang paling sulit untuk diatasi. Terutama ketika Star King mengeluarkan raungan di tengah jalan, gelombang suara yang terbentuk menerobos dan memotong jalannya kembali. Jiang Chen mengangkat alisnya. Raja Bintang ini memiliki banyak pengalaman bertempur. Ada kekuatan aneh dalam gelombang suara tersebut. Begitu dia menggunakan skill tubuhnya untuk menghindarinya, dia akan terkontaminasi oleh kekuatan ini. Pada saat itu, nafas akan terkunci dan efektivitas teknik tubuh akan sangat berkurang. Tapi jika dia tidak bersembunyi dan menghadapi Jin Hong, dia tidak tahu apa hasilnya. Setelah teknik menginjak bintang digunakan, Jiang Chen menjadi sangat misterius, dan baik mata maupun kesadarannya tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dia seperti sedang melakukan perjalanan antara dua dunia, ratusan langkah di depan musuh-musuhnya. Jin Hong dengan mudah dihindari, dan gelombang suara juga terpotong oleh pedang. Raja bintang sudah menduganya, dan cahaya terang melintas di matanya. Menginjak segel surga, Raja bintang, yang pelangi emasnya gagal, bertentangan dengan akal sehat dan terus berhenti dengan kecepatan sangat tinggi, mengubah arah dan menuju ke arah Jiang Chen. Pelangi emas berubah menjadi segel emas, menutupi setiap sudut. Orang luar tidak dapat melihat Jiang Chen dengan jelas, tetapi Raja bintang mengunci auranya. Kamu bertarung dengan sangat berani. Jiang Chen mencibir, segel emas lebih kuat dari pelangi emas, tapi lebih mudah untuk ditangani. Tebasan busur guntur, kilatan, dia menusuk dengan pedangnya, sepertinya dia akan menghadapi segel emas itu secara langsung. Faktanya, dengan kilatan cahaya, dia sampai ke sisi lain dari segel emas itu, dan pedang itu menunjuk langsung ke suatu tempat di mana tidak ada apa-apa. Star King segera muncul, dengan geram. Segel emas adalah taktik ilahi yang dia gunakan, dan dia bersembunyi di kegelapan, bersiap untuk langkah selanjutnya. Saya tidak menyangka Jiang Chen akan melihatnya secara sekilas. Kamu akan menjadi bencana dalam jarak seribu meter dariku. Raja bintang itu tenang dan tenang, dan kekuatan sucinya yang agung adalah kebanggaannya. Kekuatan ilahi yang berkelanjutan membuatnya menggunakan teknik ilahi lain setelah menampilkan segel emas. Medan magnet takasat mata muncul dalam jarak 1 km di sekitar tubuh. Jiang Chen merasakan dorongan, yang membuat kecepatan pedangnya meningkat beberapa kali lipat, dan dia dengan cepat mendekati Star King. Namun segera, dia menemukan bahwa itu bukanlah dorongan, melainkan hisapan. Ketika dia tiba di depan Star King, dia melambaikan tangannya dan tubuh Jiang Chen membeku di sana. Selanjutnya, Pemandangan yang mendebarkan muncul. Raja bintang mengangkat tangannya yang besar dan meraih Jiang Chen di depannya. Telapak tangannya dengan cepat membesar, seperti tangan raksasa. Melihat Jiang Chen akan dihancurkan, dia menunjukkan cibiran. Meskipun Star King itu aneh, dia tidak goyah. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menghabisi Jiang Chen. Bahkan jika Jiang Chen memiliki trik kotor, dia akan terluka paling parah. Namun hasil dari pertempuran ini masih diputuskan. Hal terpenting dalam pengalaman bertempur adalah aspek trade-off. Namun, Star King mengira dia telah mengalami ratusan pertempuran dan bertarung melawan musuh kuat di bintang. Sedikit yang mereka tahu, Jiang Chen bangkit dari awal yang sederhana dan hampir mengalahkan semua orang kuat di dunia Suan Huang. Pengalaman tempur Jiang Chen telah merasuk jauh ke dalam jiwanya. Dia tertawa, bukan menggertak. Jue Jianjiu tanpa nama. Saya melihat dua badan Dharma datang untuk menghabisi dengan pedang. Burung abadi dan guntur ilahi sembilan surga muncul kembali. Pedang jatuh bintang menebas di udara, dan di tengah kilat dan guntur, ribuan ular petir menghantam Raja Bintang. Sakit sekali. Star King terkejut dan baju besi emasnya retak. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir Jiang Chen dan saya akan mati bersama. Oleh karena itu, ia harus berhenti dan berkonsentrasi menangani Dharma Kaya. Kamu tidak ada habisnya seperti kutu. Gajah ilahi menekan gerbang surga. Raja Bintang mengangkat kepalanya dan berteriak dengan liar, kekuatannya sendiri meledak, dan petir yang menyambar dipantulkan oleh logam. Totem melingkar muncul di kaki Star King. Totem itu berputar beberapa kali, dan seekor gajah putih besar muncul. Gajah putih tingginya puluhan juta kaki, lebih besar dari dunia kehidupan yang luas. Semua orang yang hadir dibuat kewalahan oleh gajah putih yang membesar itu. Kami hanya menonton kesenangannya. Banyak penonton yang berteriak, terutama karena kapal perang mereka hancur, dan mereka merasa sangat tidak nyaman di langit berbintang. Namun, semakin banyak orang yang ingin tahu apa yang akan terjadi pada Jiang Chen. Kedua bentuk jianjiu itu seperti dua gigitan nyamuk di depan gajah putih, tidak menimbulkan gelombang sama sekali. Akibatnya, badan Dharma yang memegang pedang bintang jatuh rusak parah. Tubuh Dharma pedang langit merah tertusuk gading di dadanya. Dalam sekejap, badan hukum berubah menjadi badan energi dan menghilang. Untunglah gajah putih tersebut tidak bertahan lama, juga tidak menghabisi musuh, dan dengan cepat menghilang. Orang ini agak menakutkan, Jiang Chen berpikir sendiri. Dewa itu dengan cepat menyesuaikan posisinya, dan tubuh Dharma yang tersisa mengambil alir pedang Cixiao. Mati, yang menakutkan adalah Starking, yang melancarkan serangan berlebihan, bergegas ke depan Jiang Chen. Itu adalah pelangi emas yang awalnya diubahnya. Jin Hong memiliki kekuatan penetrasi yang sangat kuat, dan sepasang gading terlihat samar-samar. Jiang Chen dengan cepat meletakkan pedang fajar di depannya. Sambil memegang pedang dengan kedua tangannya, dia memegang gadingnya. Hampir segera setelah tabrakan, pakaian di lengan Jiang Chen hancur, ototnya menonjol, dan kerangkanya mengeluarkan suara yang luar biasa. Segala sesuatu di depanku terbang seperti air mengalir. Ternyata dia terlempar di tengah jalan. Starking terus mengerahkan kekuatan, mencoba membuka tangan Jiang Chen dan menembus dadanya. Mau bermain? Aku akan menemanimu. Jiang Chen terpaksa mengeluarkan darah, dia tidak selembut biasanya, dan ada darah di sekitar matanya. Tangan kanannya tiba-tiba mulai terbakar, dan lampu listrik di tangan kirinya menyala-nyala. Guntur ilahi dari langit dan api ilahi matahari meletus seolah-olah mengancam jiwa. Pelangi emas yang mempesona secara bertahap muncul dalam dua warna. I suihan sui yue. Pada saat yang sama, badan Dharma mengejarnya dan melepaskan gerakan menghabisi. Raja bintang terstimulasi dan menolak untuk menyerah, dan kekuatan sucinya melonjak. Jiang Chen merasakan sensasi kesemutan di tangannya yang memegang gading. Kelima jarinya berlumuran darah dan berdarah, dan ruas-ruasnya terpelintir dan patah. Ah! Jiang Chen marah dan mengeluarkan semua kekuatan yang ada di tubuhnya. Ketika kedua belah pihak melewati titik kritis, terjadi ledakan besar. Meski tidak ada suara yang memekakkan telinga, hanya dengan melihat gambarnya saja, orang yang belum pergi sudah tahu betapa menakutkannya itu. Anehnya, saat ledakan masih berlangsung, semuanya membeku, bahkan kembang api yang dibentuk oleh energi. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata Xuan Bing mulai membeku. Termasuk Raja Astrologi, ia menjadi patung es. Ini sangat sengit. Melihat tangannya yang cacat, Jiang Chen tersenyum pahit. Seluruh tubuhnya sakit, dan kekuatan mental serta spiritualnya hampir habis. Dia harus meminum pil ajaib untuk pulih. Sejak dia mencapai tubuh dewa terkuat, Jiang Chen tidak tahu sudah berapa lama sejak dia menelan pil dalam pertempuran. Ini harusnya berakhir. Pil ajaib jatuh ke perutnya, dan Jiang Chen merasa jauh lebih baik. Melihat sekeliling, Star King berada di bagian terdalam es, ekspresinya masih ganas. Setelah dibombardir oleh guntur dan api, dan dengan es misterius di tubuhnya, Jiang Chen percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat Star King, dia tidak akan mampu bertahan. Namun, saat Jiang Chen memikirkan ini, suara klik lembut terdengar dari telinganya. Melihat dengan cermat, dia menemukan ada retakan di es. Retakan tersebut pada awalnya menyebar sangat lambat, namun seiring berjalannya waktu, retakan tersebut menjadi semakin cepat, dan retakan tersebut menjadi semakin besar. Melihat Star King lagi, ekspresinya sedikit berubah. Itu terlalu kuat, Jiang Chen mengeluh. Dikatakan bahwa Raja Bintang bukanlah yang terkuat di antara Raja Iblis, tetapi pertahanan dan kekuatannya sangat menakutkan. Pada saat ini, Jiang Chen, yang tidak ingin terlalu banyak berpikir, memiliki ide yang berani di benaknya. Dia meminta tubuh Dharma untuk pergi ke sisi lain es, memegang pedang Cixiao di tangannya. Pada saat yang sama, aku mengambil alistar Fal Suot dan menyingkirkan Daun Suot. Untuk apa ini? Roh pedang Fajar bertanya dengan bingung. Menghadapi musuh yang begitu kuat, atribut angin masih belum cukup baik. Saya akan mencobanya, kata Jiang Chen. Sebagai seorang pendekar pedang, Jiang Chen memiliki ciri-ciri seorang pendekar pedang, namun ia tidak akan dibatasi. Sulit bagi Jian Feng untuk menghadapi musuh seperti itu, jadi Jiang Chen harus menggunakan metode lain. Saat berbicara, Dharma Kaya sudah ada dan semua api ilahi matahari digunakan. Om, inspirasi menyaksikan pertempuran itu aneh. Karena tubuh Dharma melepaskan terlalu banyak api matahari, yang melebihi batas kemampuan pedang untuk beroperasi. Di sisi lain, pedang liontin bintang milik dewa memadatkan kekuatan air. Dalam pertarungan dengan Raja Bintang Barusan, Guntur Ilahi dan Api Ilahi Saya semuanya terkuras abis, hanya menyisakan angin dan air. Dewa menggunakan air, itu membutuhkan koordinasi air dan api dengan tubuh Dharma, yang mirip dengan King Lian, tetapi keterampilannya tidak begitu banyak. Bagaimanapun, Raja Astrologi tidak bisa bergerak, jadi ini akan mencapai target. Mata Raja Bintang bergerak, dan es hitam itu pecah semakin cepat. Potongan-potongan es hitam berjadewa seperti tetesan air hujan, dan ketika tidak banyak yang tersisa, terjadilah ledakan, dan es hitam tersebut meledak, mengirimkan pecahan es kemana-mana. Ayo mati! Setelah Star King keluar dari masalah, dia akan mengubah amarahnya menjadi Guntur dan menghabisi Jiang Chen. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan suci yang selama ini dapat ia gunakan tidak dapat digunakan dengan lancar, dan setiap bagian tubuhnya terasa sakit. Saya tidak merasakan apapun ketika saya dibekukan di Suan Bing sekarang, tetapi sekarang saya menggunakan kekerasan untuk keluar dari perangkap, dan rasa sakitnya bahkan lebih hebat. Star King dengan cepat mengeluarkan segenggam pil ajaib dan menelannya. Hingga saat ini, dia belum berpikir untuk melarikan diri dan ingin terus berjuang. Sampai ramuan ajaib belum sepenuhnya memberikan efeknya, kedua Jiang Chen menjadi garis lurus, dan Raja Bintang adalah titik pusat dari garis lurus ini. Dengan kilatan cahaya pedang, dua Jiang Chen berada di depannya, dan kekuatan air dan api berubah dari keteraturan menjadi kekacauan, kembali ke kekacauan. Star King berbalik dan mengangkat tangannya. Dengan telapak tangan menghadap keluar, tangkap ujung pedang. Jiang Chen merasakan perlawanan yang kuat, tapi itu bukannya tidak bisa diatasi. Saat Jiang Chen terus mengerahkan kekuatan, ekspresi marah Raja Bintang berangsur-angsur berubah. Awalnya sulit, lalu tidak percaya. Ketika keadaan berubah menjadi panik, Raja Astrologi memutuskan untuk berhenti. Sayangnya, sudah terlambat. Kekuatan air dan api benar-benar meledak, dan sebuah lubang hitam tampak muncul di manapun kedua pedang itu menunjuk, dengan cepat menelan Raja Bintang. Baju besi emas Star King tidak berubah menjadi apapun, diikuti oleh dirinya sendiri. Dia mengeluarkan suara merintih, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi karena kematian sudah dekat, itu berubah menjadi jeritan yang aneh. Segera setelah itu, ledakan terjadi lagi, dan Jiang Chen terlempar lagi. Kali ini, tubuh Dharma telah mencapai batasnya dan rasa percaya diri telah hilang. Jiang Chen sendiri juga terluka parah, dan ketiga pedang dewa dikembalikan ke sarungnya. Akhir ceritanya datang begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun yang menonton punya waktu untuk bereaksi. Mungkin karena hasilnya sangat luar biasa, kebanyakan orang tidak dapat sadar dalam waktu yang lama. Dia sebenarnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan kekuatan tempur terkuat dari klan Bintang. Feng Mu bergumam pada dirinya sendiri, dan setelah bereaksi, dia melarikan diri sendirian tanpa menyapa anggota tim lagi. Adegan yang familiar terjadi, dan Qi Ling menghentikannya. Tolong biarkan aku pergi. Suara Feng Mu dipenuhi air mata. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai peluang. Qi Ling mengejek. Dia tidak mengambil tindakan dan menunggu Jiang Chen menanganinya. Di sana, Jiang Chen menyeret tubuhnya yang kewalahan ke kapal perang terdekat dan menelan berbagai ramuan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia datang ke langit berbintang untuk mati, tapi dia pasti harus mendekati batasnya dan menghabisi lebih banyak musuh. Jika dia mati demi kematian, dia pasti akan hidup sesuai dengan sembilan peluang kelahiran kembali yang diberikan kepadanya oleh dunia Suan Huang. Selama masa pemulihan Jiang Chen, kapal perang tiba satu demi satu di lokasi bekas benteng para dewa. Setelah pertempuran ini, tidak ada satupun bagian dari seluruh benteng yang tersisa. Untungnya, ada cukup banyak kapal perang, jika tidak, tidak ada seorang pun di benteng yang tahu kemana harus pergi. Kapal perang berlabuh di sini satu demi satu. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, dan mereka tidak berani melakukan banyak gerakan karena takut mengganggu Jiang Chen. Bahkan jika dia pergi, dia akan diam. Sepuluh menit kemudian, Jiang Chen menjadi hidup dan bersemangat, yang cukup menakutkan. Mereka mengira Jiang Chen membutuhkan setidaknya satu hari penuh. Saya tidak menyangka akan secepat itu. Jiang Chen adalah orang pertama yang menemukan Kiling dan juga melihat tim penegak hukum dari Serikat Tentara Bayaran. Aku tidak mengenalmu. Jiang Chen memandang Fengmu yang berwajah pucat dan berkata dengan bingung kamu jelas bisa langsung pergi, tetapi kamu masih ingin mengipasi apinya. Beraninya Fengmu mengatakan sesuatu, bersujud dan memohon ampun. Namun, Kiling berkata bahwa dia telah melewatkan kesempatan terbaiknya. Apakah kamu tidak suka meminjam tangan orang lain? Aku akan belajar darimu juga. Wajah Jiang Chen tanpa ekspresi, dan tidak ada sedikitpun belas kasihan dalam suaranya. Dia memandang rekan satu tim Fengmu dan berkata, kamu mati, atau dia mati. Sebuah kalimat sederhana dengan makna yang jelas. Anggota tim penegah hukum saling memandang, dan setelah memahami apa yang dimaksud Jiang Chen, mata mereka berkilat tajam. Bertarung sendirian, mereka mungkin bukan tandingan sang kapten. Namun jika kita berjalan bersama, masih ada harapan besar. Terlebih lagi, dua upaya Fengmu untuk melarikan diri sendirian telah menimbulkan ketidakpuasan mereka. Beraninya kamu. Jadi ketika Fengmu ingin memarahi rekan satu timnya seperti biasa, dia menemukan bahwa mereka menerkamnya seperti serigala lapar. Setelah pembunuhan tanpa penghargaan apapun, Fengmu membayar harga atas tindakannya. Tuan muda perkasa, Bei Zheng bergegas bersama orang-orangnya, mengangkat tangannya dan berteriak, tampak bersemangat. Bagi mereka, Raja Bintang adalah dewa yang tinggi di pegunungan, namun ia dibasmi dengan muda oleh Jiang Chen. Jiang Chen melambaikan tangannya dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat ke arah ujung langit berbintang. Satu demi satu kapal perang datang ke sini secara serempak. Dia ingin melihat berapa banyak kapal perang yang dibutuhkan, tetapi sampai satu menit berlalu, masih ada aliran kapal perang yang tak ada habisnya. Legion Monster Bintang, Bei Zheng dan yang lainnya, yang masih bersemangat, berseru kaget. 2240 Terima kasih telah menonton!